jadi guys yang pertama itu kalau kalian belum punya aplikasinya kalian bisa download dulu ya di playstore kalian tinggal search aja aplikasi sejuta cita nanti langsung muncul deh setelah itu kalian install dan sesudah install kalian harus registrasi dulu ya cara registrasinya udah aku share di video sebelumnya jadi ini kita buka ya tampilan awalnya kita buka aplikasinya dan disitu kayak udah ada banyak info ya seminar lomba lalu kalian tuh pencet yang event dan recommended for you disitu ada jenis beasiswanya kita kan kategori yang mau siswa kita pencet deh yang siswa disitu kalian bisa lihat seperti deadline-nya kapan lalu buku paduannya jadi kalian bisa baca dulu guys biar kalian gak salah dalam nanti mendaftar dan kalau kalian ingin mendaftar kalian tinggal pencet register dan itu yang pertama yaitu ada berkas administrasi disitu nilai rapor terakhir saja ya guys tetapi maksimalnya itu 10 gambar jadikan misal kalau rapor itu suka ada yang nilai keterampilan pengetahuan mungkin jadi beberapa foto gitu dan pastikan formatnya itu jangan yang aneh jpg jangan jadi jip ataupun apapun itu lalu sertifikatnya itu tiga ya kalau misalnya kalian banyak bisa di pdf-in sertifikatnya dan ini aku hanya contoh saja ya guys jadi aku pakai jenisnya png tapi kalian bisa pdf juga lalu setelah itu next deh dan disitu ada syarat pendaptaran seperti share-share gitu kalian bisa lihat deh ketentuan share-nya di video video yang udah aku upload sebelumnya jadi kalau udah kalian checklist checklist aja lalu kalian masukin deh atau upload bukti kalian itu share eh ke poster dan caption itu ke grup WA kalian jadi ini harus ada lima gambarnya ya dan ingat formatnya itu hanya jip untuk yang bukti ini hanya jpg cpeg dan dan vng ya guys dan ini aku hanya sekedar contoh saja tetapi intinya garis besarnya itu seperti ini jadi H emang harus lima gambar kalau enggak kalian enggak bisa lanjut daftarnya jadi ini emang simple guys jadi hampir sama gitu emang sama sih yang kategori mahasiswa dan siswa itu tata caranya tinggal daftar deh udah guys jadi tinggal tunggu aja di aplikasi kalian jadi buat yang siswa kurang mampu itu apa bedanya sih untuk berkas itu enggak ada bedanya tetapi kalau kalian lihat di buku panduannya jadi buat kategori kurang mampu itu bagi yang punya penghasilan gabungan orang tuanya itu kurang dari 1 juta 200 jadi dia yang itu dibebaskan mau pilih kategori berprestasi ataupun yang kurang mampu mungkin gitu aja guys mudah banget kan thank you bye sub indo by broth3rmax